Kita akan masuk ke sesi ketiga, mengambil materi Kubernetes on Alibaba Cloud. Di sesi ini saya akan berikan sedikit basic overview tentang Kubernetes, dan bagaimana cara menjalankannya di demo, dan bagaimana cara kita menjalankannya di Alibaba Cloud. Mungkin akan saya kasih lihat juga bagaimana buat platformnya dan lain sebagainya. Nanti ini quiznya, ini saya akan kasih sedikit. Ada multiple choice yang jawaban benar itu lebih dari satu. Jadi Bapak dan Ibu diperhatiin aja nanti waktu saya jelasin. Apa yang saya jelaskan pasti nanti ada di quiz. Jadi semangat untuk nanti kita akan mulai sesi yang ketiga. Oke, jadi kita mulai dengan Kubernetes on Alibaba Cloud. Jadi tadi kita sudah bahas soal kontainer yang pertama. Dan yang kedua kita juga sudah bahas soal microservice yang didalankan di sebuah kontainer. Dan memang syarat dari Kubernetes ini adalah kita harus mengkontainerkan aplikasi terlebih dahulu. Jadi aplikasi jenisnya apa aja? Bisa gak dia monolitik? Bisa. Gak apa-apa, bisa. Aplikasi monolitik juga bisa dilakukan di Kubernetes. Microservice bisa, lebih bisa lagi. Apalagi dia dikontainerkan gitu. Nah, tapi syaratnya itu baik itu microservice ataupun monolitik, dia mesti dikontainerkan terlebih dahulu. Karena memang kan Kubernetes itu nama lainnya adalah container orchestration. Jadi dia akan mengorchestrate container-container. Jadi dia akan menjalankan kapan dia di deploy, kapan dia di scale, kapan dia di update gitu ya. Jadi kalau secara overview ya, Kubernetes ini dia tuh menge-expose workload di single deployment platform. Jadi kayak tadi kita ada aplikasi PHP, kan kita yang mesti deploy, kita sudah push image-nya ke sebuah registry, lalu kita masuk ke dalam server itu, pull dia, kita jalankan. Kalau, dan kita juga bisa lakukan hal itu ke server-server lain. Kalau misalnya kita memakai multiple server, kita ada tiga server misalnya. Server pertama kita pull, server kedua kita pull, kita jalankan lagi semuanya, baru kita hubungkan pakai load balancer. Bisa, itu. Tapi kan tedious ya, banyak banget pengertian yang harus kita lakukan. Nah, kalau Kubernetes ini dia, dia yang deploy, si Kubernetes yang deploy. Kemarin dia deploy, itu terserahnya dia. Kita bisa ngatur sih, kamu deploy ke sini, tapi pada default itu terserah sama si Kubernetes mau deploy kemana, yang penting kita sudah ada klusternya. Dan komponen itu, itu nanti akan ada app descriptor. Kalau tadi di Dockerfile itu, app descriptor itu adalah YAML kan. Eh, sorry, Dockerfile. Kalau di Kubernetes itu, app descriptor itu pakai YAML. Jadi apa yang mau kita deploy, berapa replika, berapa resourcenya, itu nanti kita deskripsikan di app descriptornya. Tadi itu Dockerfile itu pakai Dockerfile, kalau Kubernetes itu pakai file YAML nanti. Dan dia ada Kubernetes master, dan dia ada deployment platformnya, ataupun workernya nanti, gitu. Jadi kita, kenapa di single deployment platform? Karena ketika kita mendeploy sebuah microservice ke sebuah, apa namanya, kluster Kubernetes, sebenarnya worker itu bisa banyak nanti di belakangnya. Bisa tiga, empat, enam. Kalau di Alibaba, minimal dua ya, worker-nya itu nanti. Ada yang kita tunjukin. Minimal dua. Nah, tapi kita kan, yang kita kenal cuma satu kluster aja. Jadi kita cuma deploy ke kluster ini, gitu. Bagaimana si address-nya itu biar diatur sama si master-nya. Kalau secara arsitektur ya, ini dia. Jadi tetap, tetap aja. Tadi kan kita kan ngebangun image itu bakal kita simpan ke sebuah image registry. Sama, ya. Kita juga bakal pakai image registry. Gitu ya. Nah, sambilan ya, sambilan saya jelaskan satu persatu, kita akan lihat juga isi dari ininya. Nah, saya akan buka aplikasi yang kita deploy nanti. Ini dia deskriptornya ya. YAML-nya, ini file YAML-nya. Saya ada sebuah microservice to-do list ya, gini. Dan dia dibuat pakai bahasa .js di sini. Nah, di sini kita lihat. Inilah file deskriptornya. Jadi tadi yang saya tunjukkan ini, ya. File deskriptornya itu ini si YAML-nya ini. Ini deskriptornya. Nah, sama seperti tadi. Kita kan tadi kan nge-build docker file itu, habis kita build, kita simpan ke sebuah image registry. Nah, kalau di sini juga sama. Image registry itu juga kita state di file deskriptor. Makanya saya buat ini endpoint registry saya, gitu. Jadi saya nyimpannya itu di sini. Registrinya itu di sini. Namespace-nya ini. Image-nya ini. Nah, di file deskriptornya lah kita tentukan, kalau kamu mau deploy, ambil image-nya dari sini. Kalau tadi kan kita yang ambil kan, kita yang pull. Kalau nanti Kubernetes kan nanti yang akan pull. Tapi ke mana Kubernetes kan pull, kita deskripsiin di sini. Lalu berikutnya apa? Dia akan di deploy ke worker-workernya, gitu ya. Di deploy ke worker-workernya sesuai dengan load tiap worker. Nanti si master yang tahu mau ke mana dia akan di deploy. Lebih baik ke worker yang mana. Sesuai dengan resource yang tersedia. Karena di deskriptor juga, kalau kita misalnya balik ke file deskriptor tadi, di sini kita bisa kasih tahu resources, gitu. Ini ada limit-nya, ada request-nya. Request itu artinya kalau ketika dia di start ya, ketika kita deploy si container ini, nanti dia akan membutuhkan resource sekian. Maksimalnya itu sekian. Ini harus lebih baik kita define. Karena ini nanti akan ada hubungannya dengan horizontal auto-scaling. Kayak gitu. Horizontal auto-scaling nanti akan melihat dari matrik yang ini. Jadi ini kita deskripsi di deskriptor juga. Lalu, apalagi ada worker. Jadi nanti si master nanti akan baca file deskriptornya, nanti dia akan melihat ke mana ini aplikasi mau di deploy, mau berapa replikanya juga di define di deskriptor tadi. Jadi mungkin replika pertama itu, dia cuma satu replika, sudah di satu saja. Yang ini dia butuh lima. Dia ada di setiap worker node dia. Gitu. Di sini dia. Nah, jadi dia akan selalu membalansikan deployment itu, si master dan si kubernetesnya. Nah, kubernetes deployment itu seperti ini konsepnya. Jadi kita ada sebuah deployment yang tadi di deskripsi oleh file tadi, file YAML tadi. Dia akan meng-create replika set. Di mana replika setnya akan memanis portnya. Pertanyaan berikutnya muncul. Apa itu port? Port itu bahasa simpelnya adalah tempat menjalankan container. Dia nanti kita lihat kan. Kita ada image. Image itu jalan di sebuah container. Container itu jalan di sebuah port. Biasanya banyak orang yang memakai praktek itu, satu port itu mereka buat berbagai satu atau lebih container. Bisa dua, bisa tiga. Tapi praktek yang bagus itu adalah satu port, satu container. Ingat untuk isolasi. Jadi kalau misalnya ada container yang crash, nanti kita bisa langsung terbuka ke port tersebut. Bisa lebih enak dia nge-trace bug-nya. Nah, jadi nanti di deskripsi di mana kita atur ya, berapa replika yang harus kita deploy itu ada di bagian sini. Jadi, sorry ya. Ini saya balik-balik ke deskripsi, bisa saya lihat. Bagi kita bisa sama-sama lihat. Nanti dia ada di bagian replika. Di sini saya bilang replikanya dua. Jadi, saya nggak peduli kan. Nanti mau di deploy ke worker yang mana, yang penting dia ada dua jalan deh. Gitu. Kalau pakai container biasa, kita mesti masuk ke siap servernya. Kita pull di sini, kita pull lagi di sana gitu. Kalau ini nggak, biarkan master yang ngatur. Yang penting kita bilang harus dua jalan. Gitu. Dan konsep, konsepnya si deployment ini adalah, konsepnya si replication controller ini adalah, ketika ada port yang, yang apa, yang crash ya. Anggaplah misalnya, kontenernya crash, portnya crash. Dia akan mencoba untuk men-schedule itu ke worker node yang lain. Bahasa simpelnya apa? Aplikasi kita itu nggak akan pernah, nggak akan pernah, nggak hidup gitu. Karena Kubernetes itu selalu mengecek. Misalnya tadi kita buat, replikanya itu dua. Nah, dia cek nih. Eh, misalnya, ya replikanya dua. Ini ada dua lah di sini. Ada port B lah satu lagi di sini. Port B. Terus, dia cek nih. Tiba-tiba ini crash itu. Mungkin dia karena kekurangan resource atau apa ya, dia crash. Replication controller akan lihat, oh, B-nya, satu, mati gitu. Dia minimal dua. Ya. Sementara, yang ini mati. Dia akan coba alking buat yang baru lagi di node yang sama. Pertanyaannya gini. Bagaimana kalau node-nya yang rusak, node yang down gitu. Nah, karena node-nya down, karena di Alibaba itu minimal dua ya. Nanti si replication controller akan coba untuk nge-schedule dia ke node yang satunya. Yang jelas, port B ini harus selalu hidup gitu. Harus selalu hidup dah minimal dua. Kayak gitu. Jadi, kalau dia crash, kalau port-nya aja yang crash, dia akan langsung reschedule ulang, akan di-create ulang lagi. Tapi kalau node-nya yang crash, misalnya mode-nya itu sama, crash gagal resource atau nggak ada yang corrupt datanya, ya dia bakal schedule itu ke node yang lain. Nah. Jadi, reconstruction node-nya seperti itu. Jadi, pertama, kalau misalnya kita lihat, start-nya, dari file descriptor, dari deployment, dua replikanya. Oke, dia akan lihat, kita akan deploy dua. Selama pendeploy-nya, setelah dia deploy, setelah dia running, si replication controller akan selalu nge-check gitu. Kira-kira ini aplikasi, ini port, lebih sedikit nggak ya? Kalau lebih sedikit, buat lagi. Kalau kebanyakan, destroy satu. Kalau yang sama-sama plus dua, ya udah. Lanjut. Jadi, itu konsep deployment di Kubernetes. Di mana deployment ini kita deskripsikan pakai descriptor yang dalam bentuk YAML ya. Seperti itu. Lalu, di Kubernetes juga ada persistent volume claim. Ini lebih ke share storage gitu. Jadi kan, kalau tadi kita balik ke slide yang sebelumnya. Kalau tadi kita balik ke slide sebelumnya. Kalau misalnya kita ada container. Nah, ada container, ada sebuah aplikasi yang dia pakai, anggapnya ini aplikasi WordPress lah. WordPress di sini, WordPress juga di sini, ini juga WordPress itu. Jadi, WordPress ketiga. Terus kita tanya, WordPress itu kan nyimpan gambar kan di disk-nya dia gitu. Gimana kalau dia kena, kalau nanti user ada upload image gitu. Dia disimpan ke disk-nya si port pertama. Kemudian sesi berikutnya dia dikirim, karena dia pakai load balancer, dia dikirim ke sini nanti. Image-nya gak ketemu, karena dia adanya di port yang ingin. Terus kayak mana kalau ini misalnya di crash, ini di crash, dia destroy, terus di create ulang. Image-nya hilang dong. Iya, hilang. Karena kan storage di port itu dia ephemeral gitu. Storage di container itu dia bersifatnya ephemeral. Kalau kita gak pakai persistent ya. Dihancurkan juga storage-nya. Nah, kali ini gimana? Kita pakai persistent volume. Di mana itu kita akan claim nanti persistent volume-nya. Pakai persistent volume claim. Jadi konsepnya seperti apa? Konsepnya seperti ini. Yang tadinya setiap container itu nyimpan, read sama write file itu ke disk-nya dia, ke file system-nya si container, kita keluarkan ini. Jadinya kita file system-nya ini tetap di write ke sini, tapi kita mounting ke sebuah storage di luar gitu. Jadi dia tetap akan nge-write ke ht-docs, akan nge-write ke logs, tapi gak disimpan di dia. Gak di write langsung ke disk-nya dia, kayak di mounting. Pakai persistent volume gitu. Jadi ketika dia crash, ketika dia di schedule ulang, file-nya itu akan tetap aja karena dia nge-refer ke sebuah storage yang berbeda. Jadi misalnya kalau dia crash, dia dibawa ulang. Sama-sama nanti dia larinya ke var gitu ya. Tapi karena var-nya itu gak nyimpan ke disk-nya dia, tapi disimpan ke sebuah volume yang ada di luar, tetap ada file-nya gitu. Nah, misalnya dia ada dari container yang lain misalnya. Sama-sama dari var. Nah, var ini kan juga di sebuah deployment itu pasti akan mounting ke sebuah claim yang sama. Jadi dia bisa lihat ke satu database yang sama, ke satu storage yang sama. Seperti itu. Konsep persistent volume yang ada di dalam Kubernetes. Lalu apa lagi? Service. Nah, ini kita diskusi setelah basic konsepnya Kubernetes ya. Ada service juga gitu. Service itu apa? Kalau kita mendeploy sebuah aplikasi, container kayak tadi kan, setelah saya deploy saya bisa akses langsung gitu. Dengan menggunakan alamat IP sama port-nya. Tapi kalau di Kubernetes ketika kita mendeploy sebuah deployment, kita gak bisa langsung akses port-nya kalau kita gak expose dia ke sebuah service. Jadi service yang akan mengexpose ini deployment container itu keluar. Bisa diakses oleh klien. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi setiap kita mendeploy sebuah aplikasi, itu pasti ada create port kan. Port ini pasti punya IP. Ini internal gitu. Cluster IP gitu ya. Nah, setiap IP ini juga di expose ke sebuah port gitu ya. Setiap container yang jalan ini kan, kayak tadi kan saya expose ke 8080. Dia juga pasti expose ke 8080. Nah, ini gak bisa diakses dari luar kalau kita gak menggunakan service. Nah, service ini nanti ada IP internal, ada IP eksternalnya. Dan dia yang nanti akan mendistribute request secara merata ke setiap container. Jadi itu overview dari Kubernetes secara singkat gitu ya. Nanti akan kita lihat sama-sama. Nah, kalau tadi kita udah liat overview-nya, sekarang kita balik lagi ke deskriptornya. Ini adalah dia deskriptornya. Ini deployment. Replikanya kita set di sini. Replication controller-nya gitu. Lalu apalagi ini hanya label ya. Lalu kita set di sini registrinya ambil kemana gitu. Image itu ambil ke yang ini. Alaman ini gitu. Lalu di sini kita set juga, apa namanya, resource-nya. Lalu kita set juga di sini container port-nya gitu. Jadi, kalau tadi, waktu VHP tadi saya expose ke 8080, container saya yang jalan ini di ke-3000. Kita bisa lihat di docker file-nya. Jadi sama-sama punya docker file ya. Jadi ini microservice ini dibuild juga. Ketika dibuild, kita kasih tahu Kubernetes-nya ngambilnya di mana, di sini. Gitu. Jadi yang dibuild itu apa? Sama seperti tadi. Ini docker file-nya kan kelihatan. Dia pakai node 2. Gitu ya. Kalau tadi yang si siapa tadi? Yang si docker file CI tadi dia pakai Alpine 3. Ini Linux. Gitu ya. Nah. Lalu dia pakai ether node. Lalu dia membuat directory app. Masuk ke jadikan ini sebagai work tier-nya. Lalu dia lakukan MPM install di sini. Jadi, cara menjalankan aplikasi itu dibuat di sini. Di deskripsinya di docker file gitu. Lalu dibuild baru expose ke port 3000. Jadi dia sudah nanti sudah jalan sebagai image yang di expose ke port 3000. Dan kita bilang di deskriptor si Kubernetes kalau nanti expose port 3000-nya. Gitu. Jadi kita samain. Nah. Tadi kan saya balik lagi ke slides kita yang sebelumnya. Dia akan di expose melalui service. Gitu. Karena kan saya buat replikatnya dua. Gitu. Jadi pasti ada sebuah service yang tipe nanti load balancer yang akan mendistribute request-nya dengan baik. Ini nanti dia servicenya. Servicenya seperti ini. Jadi kita samain gitu ya. Kalau tadi ini deployment ya kan. Kita buat namanya itu service ya. Tipenya itu service. Tipenya itu intranet. Untuk sekarang kita ganti aja nanti pakai internet. Ini kita coba pakai internet. Lalu kita expose ke port 80. Jadi service ini menerima request di port 80. Dimana dia akan meneruskan request tersebut ke port 3000. Dimana port 3000 itu adalah container port yang di expose oleh docker. Oleh container. Gitu ya. Port 3000. Jadi gampang sih descriptornya. Jadi seserhana kita buat namanya di sini semua. Tipenya apa. Berapa replikanya. Konsep update-nya seperti apa. Image-nya nanti ambil dari mana. Resource-nya yang diperlukan untuk menjalankan container ini berapa. Lalu dia ke port berapa. Dimana itu nanti akan relate ke service di sini. Kita bisa lihat nanti kita expose service-nya di port 80 di level load balancer. Dimana load balancer akan meneruskan ke port 3000. Nah itu untuk deskriptor file. Nanti akan kita lanjutkan ke demo. Tapi sebelum ke demo saya akan tunjukkan dulu kubernetes di Alibaba. Gitu. Kalau secara produk ya di Alibaba kita itu kubernetes itu masuk ke container service for kubernetes. Jadi kita ada container service portfolio. Dimana di kita itu ada dua jenis kluster kubernetes. Yang pertama itu ACK. Yang satu lagi dia ISK. Serverless gitu. Ini bisa manage, bisa dedicated. Dan seperti yang tadi kita lihat dia kita bisa integrasiin dengan yang namanya container registry. Kita bisa integrasiin dengan monitoring nanti. Kita bisa integrasiin juga dengan security gitu ya. Dan cocok untuk sudah bisa mengadopsi, sudah bisa menerapkan konsep mikroservice gitu ya. Ataupun step to middleware, big data dengan memakai kubernetesnya kita. Selanjutnya, value propositionnya kita, kluster kita ini sudah ada di 21 region. Ini belum terhadir ya. Ini 21. 21 region. Dan sudah support extreme electricity gitu. Kita bisa menggantikan extreme electricity. Maksudnya apa? Kalau, tadi kan kita lihat. Kalau setiap container itu, sorry. Kalau kita masuk sini. Kalau setiap worker itu akan jalan di sebuah, setiap port itu akan jalan di sebuah worker. Worker ini kan berupa server juga. Dan setiap, setiap port ini punya resource gitu. Jadi kalau dia, kita kasih tau berapa resource yang bisa digunakan. Itu akan mengambil resource dari server. Server kan juga punya resource kan. Jadi ketika dia sudah full nanti resource-nya, apa yang terjadi, anggaplah misalnya ini worker-nya cuma dua. Ini sudah full. Nah, di kita itu bisa mendukung auto scaling baik untuk di level port ataupun di level worker. Jadi port ini juga bisa auto scale dia. Bisa mereplikat dirinya lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita anggap ini. Ini satu nih. Di awal-awal kita buatnya itu satu dia. Dia satu kan yang ini. Terus lama-lama kita buat kan. Kalau dia sudah mencapai threshold tertentu, tolong auto scale. Nanti dia akan deploy lagi di sini satu gitu. Dia full lagi di dua, deploy satu di sini. Pull lagi dia, deploy lagi satu. Sampai dia akhirnya kan bakal menghabisin resource worker-nya. Kita anggap ini enggak ada ya. Dia anggap cuma dua. Nah, kalau worker-nya sudah full, apa yang terjadi? Di alibaba dia akan buat worker baru lagi. Jadi nanti kalau misalnya dia full lagi, dia bisa lagi buat di sini. Sampai maximal yang berapa? Misalnya maximal 10 gitu. Kita bilang dia ini hanya bisa di maximal sampai 10 gitu. Jadi dia tambah lagi, begitu seterusnya. Kalau kita lihat tadi di bagian value proposition-nya di sini. Kalau solusi Kubernetes kita itu sudah mendukung extreme elasticity. Dia sudah support, kalau untuk port ya. Sudah support HPA, horizontal port auto scaling. Dia juga sudah support crown HPA. Jadi konsepnya adalah extreme elasticity. Kita sudah provide extreme elasticity di bidang apa? Untuk auto scaling di level port. Kalau auto scaling di level port itu ada tiga. Kalau di kita ada HPA, ada crown HPA. Jadi HPA yang di jawalkan. Sama VPA. Vertical port auto scaling. Kalau HPA itu dia akan menggandalkan di report-nya. Buat lagi gitu. Kalau VPA itu ya yang tadinya, kira-kira kita buat limitnya 10. Jadi dia makin gede. Jadi misalnya limitnya 100 gitu. Dan kita juga sudah support multiple instance. Multiple type instance. Multiple type ECS gitu ya. Bisa ECS, bisa Bermetal, bisa GPU. Kalau misalnya kita mau menerapkan machine learning gitu ya. Nah yang tadi saya bilang. Kita itu bisa men-spin up worker itu 500 node itu. 500 worker itu dalam waktu 2,5 menit. Kalau pakai standard mode. Kalau pakai swift mode itu dalam waktu 90 detik. Nah tapi kalau kita pakai serverless ya. Ibaratnya kita cuma jalankan portnya. Nggak peduli suar server-surfernya. Kita bisa men-scaling up ke 500 port dalam waktu 30 detik. Praktik ini sebenarnya sudah kita pakai sendiri ya. Nggak konsumer terbesarnya kita. Karena kita juga pakai ini di event 2011-nya kita. Kalau misalnya mau tahu apa event 2011 kita itu. Kita itu adalah event di Alibaba. Dimana kita pada tahun 2019 itu, 2019 kemarin, achieve 544 ribu transaksi per detiknya. Pada tahun 2020 kemarin, kita achieve 580 ribu transaksi per detiknya. Dan itu jalan di kontainer service kita. Jadi kita adalah konsumer terbesar, dan kita adalah pemakai terbesar kontainer service ini. Dan memang sudah terbukti gitu ya. Lalu ketika kita membangun service ini, kita juga tetap pakai konsep open source. Jadi ini, Kubernetes yang kita bangun ini bukan Kubernetes-nya versi Alibaba. Tapi tetap versi open source gitu ya. Member kita juga ada komiti di sana. Dan kluster kita juga sudah conforman. Sudah disertifikasi oleh CNCF. Nah, kalau kita lihat ACK itu, di dalam itu ada apa aja? Kita ada manage cluster, ada dedicated ya. Kalau manage ini artinya masternya kita manage sendiri, worker-nya customer yang manage gitu. Masternya di manage oleh Alibaba. Ada juga tipe-tipe mesin-mesin yang lainnya. Ada GPU, segala macam yang Bapak bisa lihat sendirian. Jadi bisa kita coba satu persatu. Dan juga ada serverless gitu ya, tanpa harus ada worker-nya. Nah, kalau untuk deployment-nya itu, di Kubernetes kita itu, kita untuk dedicated itu, berarti master dan worker-nya itu di-manage sama user gitu ya. Kalau yang manage itu, masternet itu di-manage sama Alibaba. Tapi kalau serverless, multi-tenant ya. Jadi memang kita hanya perlu peduliin soal port-nya gitu. Worker-nya itu, kalau untuk dedicated dan governance itu di-manage oleh user. Kalau yang dia serverless itu nggak pakai worker node. Dia cuma bawa kontainernya aja. Kita cuma bawa image-nya aja. Kita nggak perlu peduliin soal worker-nya gitu. Untuk versinya itu, baik yang di-dekati atau manage itu sama-sama bisa di-select dan upgrade. Kalau yang di-select itu otomatis. Kalau multi-AC itu sudah pasti yes by default ya. Kalau untuk port-nya itu konfigurasi oleh user. Jadi kalau kita bilang port-nya itu hanya replica-nya satu, berarti dia cuma bisa ada di-satu aja gitu. Kalau kita bilang port-nya replica-nya dua, itu pasti akan di-deploy ke zone yang berbeda nantinya. Lalu kalau untuk capacity planning, karena ini ada serverless yang di-manage, berarti yang di-dedikit sama manage itu mesti ada planning-nya. Kita mesti plan kira-kira nanti spek server-nya, worker-nya berapa. Kalau di-surprise itu nggak perlu. Kalau kita nggak peduliin mau berapa worker yang akan kita pakai nanti di belakang, yang penting aplikasi-nya jalan gitu ya. Dan untuk skenario sih lebih cocok, kalau untuk serverless ini untuk ke stress test gitu ya. Mau ada best job yang perlu langsung compute yang banyak, abis itu di-destroy lagi. Tapi kalau untuk API yang mungkin Bapak mau host dan hidup secara terus-menerus, itu pakai yang di-dikit atau pakai yang manage gitu. Nah, ini tadi yang tadi saya sebutkan ya. Kalau kita, ini anggap container ya. Nah, kalau di dalam manage sudah di-dikit itu pasti kita deploy portnya di sebuah server, ECS gitu ya di sini. Kalau serverless kita nggak ada lihat itu, yang penting kita langsung deploy aja portnya. Terserah kita mau pakai berapa resource, nggak perlu kita pikirkan di awal, karena dia yang penting selama kita ada load, dia bisa langsung di jalankan. Kayak gitu. Nah, tadi ini container registry yang tadi saya pakai. Ini dia. Container registry-nya kita. Dalibaba. Ini konsolnya. Jadi ini adalah tempat untuk menyimpan container ya. Container image gitu. Di sini dia tempat menyimpannya. Kita bisa lihat di sini. Tuh, tadi kan ada demo C-A3 nih. Udah ada dia gitu. Ini ada space-nya. Dan di dalamnya itu ada apa aja? Dia adalah cloud native artifact. Dia bisa simpan container image sama helm chart juga. Boleh. End to end security. Dia bisa support VPC intranet gitu ya. Jadi kita nariknya itu nggak harus dari internet. Dia bisa juga dari VPC. Tapi kalau VPC kan berarti harus ada di dalam jaringannya Alibaba. Dari lokal tadi. Tadi kan saya lokal itu saya hapus VPC-nya. Karena kan dari lokal saya gitu. Bisa. Dia sudah support. Dan juga dia sudah ada vulnerability scan and analysis dia. Untuk yang versi enterprise ya. Dan di kita juga optimize distribution dan global application. Jadi kita bisa memindahkan image-image ini ke region lain itu dalam waktu cepat gitu. Kalau memang kita butuh backup. Berikutnya apa? Berikutnya kita juga punya storage. Nah. Tadi terkait dengan persistent volume sebelumnya. Setiap storage di Alibaba itu. Setiap cloud storage di Alibaba itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi persistent volume. Bisa menjadi storage dari Kubernetes. Ada banyak tipenya. Yang pertama Cloud Dix. Cloud Dix ini ya. Cloud Dix ini cocok untuk stateful app atau database. Kalau kita mau membuat aplikasi. Kayak tadi aplikasi untuk menyimpan log. Atau untuk nge-sharing data. Kita pakai NAS gitu. Storage-nya. Storage di Alibaba-nya ya. Kalau misalnya kita mau membuat sebuah aplikasi untuk rendering image. Untuk proses image. Untuk menyimpan image. Kita pakai OSS. Kalau kita mau membuat solusi untuk deep learning ya. Atau high performance cluster. Kita pakai CPFS gitu. Kalau untuk database atau Hadoop. Kita pakai local Dix gitu. Big data gitu ya. Jadi kita ada beberapa. Ini cloud native storage kita. Cloud Dix. NAS. OSS. CPFS. Dan local Dix ya. Ini bisa kita pakai. Untuk sebagai. Kita jadikan shared storage. Ataupun persistent volume di Kubernetes kita nanti. Lalu. Network kita ada dua. Ada final data away. Ini. Nanti aja. Lebih detailnya. Kita juga sudah di integrasi dengan security. Kita bisa. Kita bisa integrasikan cluster kita dengan KMS. Jadi setiap secret yang akan disimpan di Kubernetes. Bisa di-encrypt lagi pakai KMS. Kita juga ada runtime defense. Dengan. Jadi setiap worker kita tuh bakal dilindungi oleh security center ya. Dan kita juga bisa support image signing. Jadi kita bisa buat di Kubernetes ini. Pluginnya kita nyalakan. Dan hanya image yang sudah di-sign in yang bisa di-reploy. Gitu. Ada beberapa praktek untuk security ya. Nah. Ini untuk extreme elasticity yang tadi saya sampaikan. Kalau HPA. Horizontal port auto scaling itu. Berarti kontenernya atau portnya tuh jadi makin banyak gitu ya. Sesuai dengan maksimum yang kita kasih tau. Kalau VPA vertikal. Berarti dia semakin gede resourcenya. Yang tadinya satu. Si ukurannya sekian jadi lebih gede lagi. Kalau yang ini dia makin banyak gitu. Kalau current HPA. Kita bisa set jam berapa ini portnya banyak. Habis itu dia di-destroy lagi. Nah. Kalau sudah. Nah. Untuk tipe worker yang kita sudah support ECS. Elastic conflict biasa. Bare metal. GPU instance. Support instance. Dan juga virtual node. Gitu. Dan untuk monitoringnya. Di Kubernetes sendiri. Kalau misalnya kita lihat disini. Ini saya ada cluster Kubernetes disini. Ya. Saya sudah spin up sebelumnya. Clusternya. Di dalamnya ini kita ada monitoring. Nah. Ini dashboard biasanya. Jadi kita bisa lihat CPU, memory. Baik itu per node nya juga bisa kita lihat disini. Lalu kita bisa lihat operation. Event ya. Jadi setiap hal yang terjadi di disini. Di cluster nya akan terekam disini gitu. Overview nya kita bisa lihat dashboard nya ya. Secara overview. Nanti akan keluar dashboard untuk event-event nya. Jadi apapun yang terjadi itu bakal direkam disini. Kita bisa monitor. Untuk cluster event. Ada juga untuk port-port event. Container-container event. Kita bisa juga lihat disini. Dan untuk monitoring nya. Kita kan juga tadi ada lihat. Dia terintegrasi dengan Prometheus gitu ya. Arms Prometheus. Kita bisa melihat dashboard-dashboard nya itu disini. Lalu apalagi bisa kita lihat di monitoring. Kita bisa lihat log service. Jadi setiap event itu bakal disimpan di log gitu ya. Setiap hal yang terjadi di content-nya akan kita simpan di log. Nah ini pada umumnya HA. Konsep HA ini diterapkan di Kubernetes. Jadi kita ada zone A, ada zone B. Di dalam zone A, zone B ini ada worker-worker. Di dalam worker itu ada pot gitu ya. Jadi front end yang tadi itu disebar. Satu disini, satu lagi di zone B gitu. Dan mereka itu pakai database yang, database-nya satu. Misalnya polar DB gitu. Disini. Ataupun RDS ataupun yang lainnya gitu. Dan kita bisa monitoring itu dari log service. Setiap lognya. Kita bisa lihat setiap aplikasi itu dari arms ya. Dan kita juga bisa monitoring sampai ke level 4 itu pakai arms. Aplikasi monitoring service yang kita integrasikan ke aplikasi-aplikasi kita nantinya. Oke sekarang kita praktek ya. Jadi saya ada code ini. Ini code-nya. Aplikasi. Simple dia. Dia cuma nge-ping hello gitu aja ya. Nah ini akan kita deploy di Kubernetes. Yang penting apa? Yang tadi sama kayak docker tadi. Kita perlu source code. Ini source code. Ini semua source code. Kita perlu docker file. Ini docker file-nya. Kita sudah ada docker file-nya. Nanti kita akan build ini image di sebuah container. Dan kita ada development YAML-nya. Ini adalah deskriptor yang kita pakai untuk mendeskripsikan nanti development kita di Kubernetes. Berapa replika. Berapa di mana dia ngambilnya gitu ya. Dan berapa resource ya. Akan kita deskripsiin disini semuanya. Lalu berikutnya apa lagi? Kita akan coba demo konsep microsoft-nya seperti ini. Jadi saya ada cluster Kubernetes yang tadi sudah saya tunjukkan. Cluster Kubernetes. Di mana nanti akan ada port-nya. Ini angka ini port ya. Container saya akan jalan. Dan setiap port ini akan saya expose ke server log balancer. Jadi kan replikanya ada dua. Maka dia butuh SLB. Bisa disebut request-nya dengan baik gitu ya kesini. Nah nanti kita akan tes. Setelah kita expose ke SLB kita akan buat nanti dia dipenuhi internet dulu. Kita langsung tes langsung. Habis dari internet kita ubah nanti jadi intranet. Dan intranet kita deploy pake consumer pake API Gateway. Lalu nanti API Gateway nya akan kita amankan pake WAV dan pake antideados. Apa namanya security nya kita. Dan ingat ya. Walaupun kita sudah pake konteks Kubernetes. Tetap dia akan build image itu ya. Server kita. Jenkins kita. CICD kita akan build image nya. Akan simpen ke konten registry. Kubernetes 3. Dan nanti Kubernetes itu akan pull dari sini. Jadi tetap akan ada server CICD yang akan nge-push. Tadi kan saya nge-push tuh. Saya docker build docker push. Nanti akan dilakukan oleh server CICD. Lalu nanti kita akan suruh server CICD untuk ngambil. Akan suruh server CICD untuk bilang ke Kubernetes. Untuk ngambil image nya dari sini. Untuk direplay ke dia. Lalu kita expose. Lebih jelasnya disini nanti. Jadi kita akan build source code nya. Kita akan. Saya akan ubah nanti. Kita akan commit ya. Dibuild nanti. Gitu kan. Oleh docker. Docker nanti akan push ke konten registry. Ya. Deployment akan ambil. Gitu ya. Kubernetes baru akan di expose ke service. Dan kita bisa akses. Nanti klien itu bisa akses langsung ke load balancer. Kayak gitu. Kalau secara aplikasi. Ini dia. Ada developer nanti. Saya akan commit perubahannya ke github ya. Nanti saya akan push ke github. Baru nanti setelah saya push. Saya akan masuk ke CICD server ya. Disini saya pakai Jenkins. Nanti akan saya kasih tunjuk Jenkins ya. Dimana Jenkins nya nanti akan ambil ke github. Baru dia akan build itu. Nanti yang bangun itu Jenkins ya. Bukan lagi saya yang bangun. Tadi kan saya yang build. Nanti yang build itu akan Jenkins gitu. Akan di build oleh Jenkins. Akan di push ke konten registry. Baru nanti konten registry. Setelah dia di push ke konten registry. Setelah dia di push ke konten registry. Si ICD server akan suruh si kubernetes. Kubernetes untuk ngambil dia ke sini. Untuk di deploy. Seperti itu. Jadi itu konsep prakteknya yang akan kita lakukan pada hari ini. Ini tadi file nya sudah dilihat ya. Mungkin saya akan update nanti. Tapi sebelumnya saya akan kasih tunjuk juga server Jenkins nya. Ini Jenkins nya ya. Oke saya sudah buat job nya disini. Nah kalau misalnya kita lihat job nya itu ngelakuin apa. Sebenarnya sama yang kayak tadi saya lakuin waktu kita ngebangun. Ngebangun code connector tadi gitu. Dia mas. Dia. Dia. Dia clone. Dia clone deposit story nya. Setelah dia clone. Dia. Dia. Dia build. Setelah dia build. Dia push ya ke konten registry. Baru. Di dalam server si Docker tadi saya pull. Gitu. Sama. Ini juga sama. Sama bedanya. Ya. Kita nge-deploy ke Kubernetes. Dan yang ngelakuin itu semuanya CACD gitu. Bukan lagi kita secara manual. Gitu ya. Nah. Ini akan nanti akan di push. Pak Manus akan seperti ini. Yang pertama dia akan nge-cloning. Ya. Dia akan cloning image nya. Eh apa. Repository nya. Code nya. Source code nya akan dia clone. Setelah dia clone saya akan clean case. Lalu saya akan build Docker image nya. Dimana pada saat dia menjalankan Docker build ini. Dia akan menjalankan comment di Docker file. Dia akan buat up directory. Dia akan lakukan npm install. Lalu dia akan expose. Lalu dia akan. Setelah dia build itu. Dia akan push ke registry. Tadi kan saya yang push. Sekarang nanti CACD yang push. Setelah dipush. Dia CACD akan suruh Kubernetes untuk deploy. Ini sesuai dengan deskriptor yang sudah kita tentukan. Yang ada di sini. Yang ada di sini. Oke. Kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Pertama kita akan masuk ke container service kita. Kita akan lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat di deskriptor. Saya pakai namespace nya development ya. Jadi kalau kita lihat di development itu masih kosong. Belum ada apa-apa. Tapi di namespace lain mungkin ada. Ini kubal system. Kubal system ini namespace yang default dari kubal. Ini jangan di otak atik deh. Dibari aja. Kubal system. Kubal public. Kubal not list ya. Sama AMS ini. Ini untuk monitoring ini dibari aja. Jadi kita either deploy di default. Atau enggak kita buat di space baru. Namanya development. Di sini. Ini masih kosong ya. Belum ada deployment. Nanti deployment itu akan menghasilkan port. Di mana port itu masih kosong juga di sini. Di sini kita akan expose dia ke service. Service nya juga masih kosong ini. Belum ada. Ya. Nah ini akan kita mulai sekarang. Kita akan edit dulu salah satu controller semua. Kita sedang demo Kubernetes. Oke. Ini akan saya save gitu. Saya ambil ke sini. Oke. Saya akan commit code saya ya. Sekarang kodenya sudah di push ke git gitu ya. Nah sebenarnya kita bisa ngebuat si hook nya. Biar nanti si Jenkins nya itu bisa langsung ngambil. Kalau misalnya tiap ada push itu langsung dikabari. Gihaknya langsung ngabari ke Jenkins. Kalau ada push dia langsung build sendiri. Tapi untuk saat itu nanti kita akan pisahkan itu nanti. Di topik yang berbeda. Saya akan lakukan build manual nanti dari sini. Nah. Sebelumnya kita lihat dulu. Di sini apakah. Nah dia. Apakah kita sudah masuk push nya. Ada nih. Semenit yang lalu kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di brand development itu. Sudah ada push yang tadi. Update ping. Ya. Kita sedang demo Kubernetes. Sudah masuk ya. Jadi sekarang kita masuk ke Jenkins nya. Kita akan build. Jadi ketika kita tekan build. Dia akan menjalankan step-step saja yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama dia akan nge-cloning git. Ini kita akan lihat commit nya akan muncul di sini nanti. Tuh. Ada update. Update ping gitu ya. Nge-compile code nya. Lalu nge-building docker image nya. Dideploy ke registry gitu ya. Dia akan push ke registry sana gitu. Baru dia akan suruh Kubernetes untuk ambil image nya. Biar dideploy. Nah. Ternyata kan kosong tuh. Deployment nya segala macam. Nah sekarang kita lihat di deployment itu pasti sudah ada. Nah ini dia. Sudah ada. Dev tulis. Kalau misalnya kita lihat dari konsol di sini. Pakai konsolnya 8. Kubectl. Get deployment. Ya. Kita bilang. Ini command nya adalah command kubectl. Kalau mau ngambil. Kalau mau lihat. Kalau mau jalankan command Kubernetes itu pakai kubectl. Kita bilang namespace nya dimana. Development gitu ya. Lalu get deployment. Kita mau lihat deployment nya gitu. Langsung. Jadi langsung buat aja deployment. Step forward. Nah. Ini sudah ada. Dev to do list ini deployment nya. Sesuai dengan deskriptor yang tadi sudah kita set. Nih. Dev to do list gitu. Lalu kita lihat. Dia kan menghasilkan dua replika. Apakah benar dia menghasilkan dua replika. Kita lihat di. Get pods. Nah ini dua nih. Sudah running. Gitu ya. Nah. Berarti sukses nih. Tapi kita belum bisa akses. Karena kan balik ke slide yang tadi disampaikan sebelumnya. Kalau dia itu butuh sebuah servis. Butuh sebuah servis untuk diakses. Jadi. Pod ini. Dia IP nya private gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti disini. Kubectl. Development. Describe. Kita describe salah satu pods nya ya. Describe pods. Itu disini. Ini. Kita copy past. Lihat nih. Teman-teman bisa lihat. Kalau dia ada IP. Tapi ini private. Bisa diakses dari luar. Jadi mesti kita buat servisnya untuk di-expose dia. Pakai servis gitu ya. Servisnya tadi seperti ini. Ini servisnya. Kebetulan di servernya ini sudah ada. Langsung saya apply aja. Sebelumnya saya akan ubah ini. Jadi internet. Jadi biar kita langsung bisa akses servisnya pakai load balancer gitu ya. Kita buat pakai internet langsung. Jadi disini saya ambil. Saya buat internet disini. Lalu saya apply. Dengan menggunakan kubectl. Apply. Minf. Minf ini file ya. YAML. Eh force ya. Minforce itu force. Dia force ini. Dimana hal ini juga sama seperti yang dilakukan di Jenkins. Jadi Jenkins juga komennya sama gitu. Nih. Komennya sama. Force minf gitu ya. Deployment.yaml gitu. Jadi kubectl. Minf. Apply. Oh salah. Sorry saya salah. F ini benar file. Kalau force itu berarti dash force. Saya ralat ya. F ini untuk file. Karena memang deskripturnya si kubectl ini gak hanya YAML. Ada juga customisation gitu ya. Ada juga config gitu. Jadi ada banyak gitu. Jadi kubectl. Apply. Minf. To the service.yaml. Kita akan. Tadi kita sudah set ya sebelumnya. Kalau ke tipe internet ya. Sebelumnya intranet. Jadi internet. Jadi kita bisa akses langsung. Nah. Dia akan nge-create sebuah service disini. Dimana service ini. Kalau misalnya kita lihat ini. Sebenarnya dia itu akan nge-create SLB. Server load balancer nya punya si Alibaba. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke service. Ya. Nah. Dia ada langsung nge-create server load balancer. Kalau kita klik dia nih. Dia akan masuk ke halaman. Ini dia. To the list. Jadi kalau misalnya kita. Coba consume. Kita buka postman. Ya. Kita buka ini. Kita buat IP nya gitu ya. Oke. Disini. Get slash ping ya. Coba kita send. Nah. Ini dia. Keluar. Halo semua. Kita sedang demo Kubernetes. Jadi kita sudah selesai menge-expose sebuah deployment dengan menggunakan service. Gitu kan. Tapi kan ada juga pertanyaan seperti ini. Kayaknya beresiko banget deh ya. Kalau misalnya kita langsung expose servicenya itu keluar gitu. Jadi dia langsung bisa masuk ke container gitu ya. Kalau ada apa-apa nanti orang bisa apa-apain servicenya. Gimana sih cara kita melindungi biar. Biar dia gak di-expose keluar. Dan kita integrasi dengan API Gateway. Untuk memanage setiap service ini. Memanage setiap API-API ini. Sebenarnya untuk memanage setiap service ini banyak kita. Kita bisa punya banyak cara. Kita bisa apply banyak cara. Pertama pakai ingress. Inggris di Kubernetes. Atau mungkin kita pakai service mesh. Di Alibaba ada SM ya. Manage service untuk service mesh kita. Atau mungkin kita pakai HPO gitu. Kalau saya sih biar lebih gampang. Lebih cepat nanti kita akan membahas di topik selanjutnya ya. Topik service mesh nanti untuk Kubernetes. Tapi sekarang ini kita bisa deploynya ke API Gateway. Jadi service itu tetap di-expose ke intranet. Jadi gak akan ada orang yang bisa langsung akses. Nah kita bisa kontrol aksesnya itu. Kita bisa kontrol sekuritinya itu dari API Gateway nantinya. Nah caranya gimana biar kita bisa integrasikan ke API Gateway ya. Di Alibaba itu ada sih service kita namanya API Gateway. Sebenarnya teman-teman semua bisa bangun API Gateway yang lain. Mungkin pakai Kong atau pakai Umbrella gitu ya. Atau pakai APG terserah gitu. Tapi di kita juga ada API Gateway. Jadi teman-teman gak usah capek-capek lagi. Develop resource-nya itu bisa dialihkan ke yang lain gitu ya. Di kita itu ada API Gateway di sini. Ini yang akan kita buat untuk meng-expose service kita. Bagaimana cara kita menghubungkan antara API Gateway dengan si Kubernetes ini, service ini? Track forward gampang. Kita tinggal buat aja nanti. Kita tinggal bilang VPC accessnya kemana. Sebelumnya saya sudah buat ya. Namanya VPC access namanya to-do list. Saya arahkan ke Instance ID. Instance ID itu adalah IP si service. Dan ini adalah port si service. Cuma kan disini kan statusnya dia pakai internet nih. Kita akan destroy dulu. Kita akan delete dulu service-nya. Dengan cara sebenarnya bisa langsung di-delete dari sini. Dari service bisa langsung kita delete. Service ini bisa langsung kita delete. Tapi saya mau tunjukin komennya kalau mau nge-delete pakai kubectl. Karena rata-rata sih nanti ke depannya kalau kita sudah terapkan Kubernetes itu pada umumnya sih pakai command line semua. Jarang yang akses konsol. CICD kan? DevOps gitu. Pakai Jenkins gitu. Hampir semua itu pakai command line nantinya. Nanti lebih adventure nanti diterapkan pakai Helmchart. Lebih jauh lagi nanti akan diterapkan pakai Terraform gitu. Untuk deployment-nya gitu. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara delete service itu. Pertama kita selalu kita state ya. Namanya itu development. Kalau kita langsung kubectl get service. Maaf. Ini akan saya clear-kan dulu. Kita kubectl get service. Bisa nggak? Bisa. Tapi nggak ada kan service-developed list. Karena kita bangun dia di Netspace development. Netspace ini bisa untuk mengisolasi resource di Kubernetes. Jadi mungkin teman-teman punya cluster Kubernetes itu gede ya. Dan mau dipakai untuk development. Dan untuk kisi. Dan untuk stress test. Daripada buat multiple cluster. Ada cluster untuk development. Ada cluster untuk kisi. Ada untuk stress test. Mending dipisahkan dari Netspace saja. Nanti itu produksi, baru buat cluster baru. Biasanya sih kayak seperti itu. Untuk lebih menghemat cost dan lebih mudah manage-nya. Jadi kita harus tetap kasih tahu Lalu di mana kita buat itu. Saya kan tadi kan deploynya di deployment kan. Di Netspace deployment. Di sini nih. Tadi kan dia untuk tadi di deployment tuh Netspace-nya deployment. Sama. Service-nya juga pasti deployment. Kalau nggak nanti dia nggak bakal nyambung. Nih. Oke. Lalu saya akan hapus dia. Saya akan get dulu service-nya. Ini. Kelihatan. Lalu saya akan hapus itu service. Kita delete service-nya. Kenapa kita delete? Karena kan ini bentuknya masih internet. Kita mau dia manage-nya pakai intranet. Jadi kita bisa diintegrasikan dengan API Gateway. Nah. Kita delete nih. Kita delete service-nya. Oke. Kita delete lagi. Lalu kita update file service yang tadi. Nah. Caranya bagaimana mengubah dia internet jadi intranet. Cukup diganti aja anteration-nya. Dari internet jadi intranet. Udah gini aja. Lalu kita lakukan apply lagi. Coup.ctl. Apply. Minf. Tutorial service.yml. Apply nih. Oke. Nah. Sekarang kita lihat. refresh. Oke. Kita bisa delete dia. Sudah ada nih IP-nya. 0252 nih. Kita refresh nih. Nah. Dia sama-sama create log balancer. Tapi log balancer ini setelahnya tipe internet jadi tipe intranet. Nah. Ini yang kita bawa ke API Gateway. Nah. Ini API Gateway. Sebelumnya saya take note dulu. VPC ID-nya. Ini saya copy. Ini juga saya copy. Nanti kita gak usah cip-cip lagi nilis-nilisnya. Oke. Nah. Kita akan delete yang sebelumnya. Karena ini kan sudah gak exist nih. Gak ada lagi nih. Instance ID-nya. Kita akan delete. Ini di API Gateway ya. Kita akan menghubungkan API Gateway dengan service yang tadi kita buat. Jadi kita ke sini. Kita ambil IP-nya di sini. Ya. Atau yang dari sini juga boleh. Dari sini. Ambil IP-nya. Lalu kita akan create VPC Access. Kita paste IP-nya di sini. Port-nya berapa? Kita expose dia ke port 80. Lalu kita bilang dia ada di VPC ID yang mana. Gitu. Jadi kita buat VPC ID-nya di sini. Berarti tau ngarah kemana ya. Ke VPC yang mana. Lalu kita buat nama access-nya. Kalo misalnya teman-teman pengen tau. Emang VPC itu apa sih? VPC itu kayak semacam virtual. VPC itu kepanjang dari virtual preferred cloud. VPC ini kita gunakan untuk menginstolasikan network di region kita gitu ya. Di konsol kita. Jadi setiap. Ibaratnya gini. Ibaratnya kita punya komplek rumah. VPC ini adalah komplek itu. Jadi dalam komplek ini kita bangun rumah, kolam renang, kantor, segala macam. VPC itu adalah gerbangnya gitu. Nah biasanya VPC ini dipakai orang untuk memisahkan antara staging, development gitu ya. Ataupun production gitu. Ataupun proyek. Proyek A, proyek B. Maksudnya VPC yang berbeda. Kalo misalnya teman-teman mau tanya. Emang kita tau dari mana. Ini VPC-nya yang mana. Tinggal di kluster kembali ke sini. Lihat kluster resources itu ada VPC di sini. Ini adalah VPC yang kita pakai. Kluster ini berdiri di VPC yang ini. Jadi itu kita masukin ID-nya. Ini kita create. Nah udah jadi nih satu. VPC access list gitu ya. Setelah itu kita bisa langsung consume. Tapi sebelumnya kita mapping dulu. Mapping-nya seperti apa? Kita create ya. Kita create ping ya. Sebelumnya saya sudah create sebelum ya. Namanya to-do list ping. Tapi cara create itu seperti ini. Kita create. Nanti dia akan juru buat namanya apa. Ini security certificate ini. Ini tergantung dari teman-teman yang dimakainya ya. Apakah perlu add code, sinetra atau enggak gitu. Ini namanya. Ini dipilih sesuai dengan kebutuhan. Lalu nanti kita akan bilang. Ini request.tw seperti apa. Common. Protokolnya apa HTTP ya. Karena ini IP saya ini. Bermin saya ini belum saya ada certificate-nya. Request-nya kemana? Ke ping. Ke slash ping. Metodenya apa? Get. Kebetulan ping itu dia get. Lalu next. Jadi ini untuk level di request-nya gitu ya. Yang akan di request oleh user. Dia akan request slash ping. Di mana slash ping ini adalah kita arahkan ke dev to-do list. Di mana dev to-do list ini adalah ini. Si SLB ini. Yang tadi sudah kita mapping sebelum ya. Gitu. Kita sudah mapping dia ke port ini. Jadi itu kita pakai namanya VPC Access kan. Namanya dia to-do list. Gitu. Backend-nya apa? Ping. Kebetulan saya juga expose controller-nya itu di controller ping di sini. Jadi pakai slash ping di sini. Sama. Kebetulan saya juga pakai ping di sini. Tip-nya get. Kita bisa buat backend time-nya berapa. Kita bisa juga buat parameter-parameter di sini kalau ada. Kebetulan kan saya nggak pakai parameter tuh. Jadi saya tinggal next-next aja. Lalu save gitu ya. Setelah kita save baru kita deploy. Deploy. Nah. Oke. Sekarang ini udah ke deploy. Kita bisa akses dia langsung dengan menggunakan domain API Gateway. Kebetulan ya. Saya sudah integrasikan dia dengan domain saya sendiri. api.eros.rumah.p.com. Tapi kalau misalnya kita nggak ada pun domain, kita bisa langsung akses yang ini ya. Internet domain-nya gitu. Ini kita bisa ambil gitu ya. Kita coba ambil. Sebelumnya kan kita langsung ke IP load balancer. Sekarang ini udah nggak bisa lagi nih. Ini kita ganti sekarang. Sekarang. Oke. Kita ganti. Ini kita inses sekarang. Ini kita inses sekarang. Oke. Okay. Oke. 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 Jadi saya langsung ases ini ya. Domain saya. Saya sudah integrasikan dia dengan domain. Jadi ini nggak berlaku lagi nih. Jadi saya menggunakan domain saya gitu. Oke. Ini dia. ip.eros.rumah.p.com. Slash ping. Kita akan sending. Nah ini dia. Halo semua. Kita sedang demo Kubernetes gitu. Coba kita ubah lagi deh gitu ya. Kita ubah lagi. Demo Kubernetes. Seru. Oke. Kita push lagi di sini. Oke. Kita push lagi di sini. Setelah di push kita akan jarangkan jobnya. Oke. dia sudah ke trigger Kubernetesnya. Lalu kita coba cek apakah portnya sudah jalan atau belum di sini. Oke. Sudah jalan. Sekarang kita coba testing untuk tembak dia. Masih belum kebuka. Oke. Nah ini. Halo kita semua. Halo semua. Kita sedang demo Kubernetes. Seru. Sudah ke update. Kayak gitu. Oke. Tadi itu demonya ya. End to end. Nah. Sekarang. Tadi kan kita bilang kalau kita integrasikan. Bisa mengintegrasikan API Gateway ini dengan anti-DDoS gitu ya. Dengan anti-DDoS di sini. Dan bisa kita integrasikan juga dengan WAV gitu. Jadi sebenarnya API ini juga sudah saya integrasikan dengan produk-produk tersebut gitu. Caranya seperti apa? Nah. Karena kan biasanya kan yang namanya salah satu kelebihan yang kita pakai cloud itu karena di cloud kita nih di Alibaba itu banyak banget servis-servisnya gitu. Servis-servisnya kualitas kita banyak gitu ya. Servis untuk database kita juga ada. Untuk database kita juga ada. Untuk network dutters kita juga ada. Jadi kita lebih enak karena mengintegrasikannya ke produk-produk yang lain itu gampang. Dan sama seperti tadi yang pertama ini. Portfolio ini. Portfolio yang Kubernetes kita. Kalau kluster kita ini tuh bisa di integrasikan dengan hampir semua servis-nya kita gitu. Bisa kita integrasikan security boleh. Observability juga boleh. Untuk monitoring. Untuk scaling-nya juga bisa. Untuk service mesh juga bisa. Untuk multi cloud hybrid cloud gitu. Bisa gitu. Dan bisa pakai semua tipe yang ada di sini. Ini tipe-tipe storage-nya ada cloud disk tadi. Ya kan ada cloud disk. Ada local disk. Ada CPFS. Ada OSS atau NAS gitu ya. Dan juga kita juga bisa. Untuk scaling tadi. Kita bisa juga integrasikan. Ini aplikasikan HPA. Haudita Porto Scaling VPA. Dan juga Chrome HPA gitu. Extreme Electricity di kluster kita. Nah. Saya mengintegrasikannya dengan WAF-nya saya sendiri gitu. WAF-nya Alibaba gitu. Jadi aplikasi ini paling depannya itu adalah. Anti DDoS. Anti DDoS. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah aplikasi ini paling tepatnya adalah Anti DDoS gitu ya. Kita buka sama-sama. ya. Saya akan buka DNS saya disini. DNS. Dan juga. juga pakai domain name-nya itu pakai Alibaba punya juga. Jadi, semua solusi itu ada di sini, teman-teman semua. Jadi, mau diinteraksi dengan apa saja, bisa langsung. Mau pakai fitur apa saja, bisa. Nah, kalau kita lihat, api.ers dan rumahpi.com itu diresolve ke ini, ke domain ini, bla 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 bla.aliundeadosini.com. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita pergi ke DDoS. Nah, ini kan dia dikirim ke DDoS nih. Dari DNS itu kirim ke instans DDoS dulu. Kita lihat nih, instans DDoS. Ini adalah instans DDoS. Kita switch ke Outset Manan China. Nah, kita lihat nih di website config. Nah, jadi apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah si name-si anti-DDoS ini. Ini si name-nya. Ini yang kita masukin, sama kan. G8S5T.aliundeadosini. Ini yang kita masukin ke DNS. Nah, ini dia. Nah, nanti dari sini, dari DDoS ini, itu diteruskan ke mana? Kalau kita lihat di sini, dari anti-DDoS itu diteruskan ke WAF. Nah, bla bla bla. QEMBt.aliundeados.com. Nah, ini adalah WAF gitu. Kita akan cek WAF. Ini WAF-nya kita. Nah, ini. WAF itu, si name-nya adalah ini. Bener kan? Sama kan? Jadi, anti-DDoS diteruskan ke WAF. WAF itu kan, si name-nya pakai ini. Di mana, WAF ini neruskan ke sini. Ke sini. Ke domain API Gateway. D 0 F 2 5 6 9 3 3 8 E bla 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 bla. So, hdp.com. Kita lihat di sini. Sama dia. Ini domain-nya. Jadi, request yang dari postman tadi, request yang dari postman tadi, pertama kali itu masuknya ke anti-DDoS dulu. Dari user, masuknya ke anti-DDoS. Nanti di anti-DDoS dibersihkan. Juga nanti dia akan cek apakah ada serangan-serangan anti-DDoS, ataupun yang lain. Baru diteruskan ke WAF. Di WAF juga kita sudah bisa memitigasi top 10 OS project. SKR injection, access injection, HTTP flooding. Aman-aman, baru nanti dia masukin ke API Gateway. Di API Gateway kita juga bisa terapin sini beberapa plugin seperti rate limiting, traffic throttling, integrasi ke OAuth, ataupun routing. Lalu nanti di API Gateway akan dilaporkan ke SLB. Salah satu plugin yang saya buat di API Gateway itu adalah plugin ini. Mana dia? Rate Limit. Rate Limit itu seperti apa? Jadi saya hanya bisa satu menit itu cuma bisa dipanggil lima kali, biar jangan diturus-terusan. Jadi plugin kita itu ada banyak ya. Dari mulai traffic control kita ada. IP access control kita juga ada. White list, black list. Back end center kita juga bisa. Jazz map token, authorization juga kita bisa. Course juga kita bisa. Catching, routing, parameter access control, error mapping, secret breaker, OAuth 2. Kita bisa pakai plugin-nya semua. Yang sekarang ini saya kasih contoh, di sini saya pakai Rate Limit. Rate Limit itu cuma bisa diakses lima kali selama semenit. Coba kita butikan nih. Ini kan? Kita, ini yang per satu, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Masih sama lima. Yang ke-6 harusnya nggak bisa lagi. Nah, yang bener. Too many request. Karena saya terapkan Rate Limiting. Jadi, jadi, bapak dan ibu, teman-teman semua sudah menggunakan Kubernetes. Dan sudah menggunakan container gitu. Nah, tadi lihat kan bagaimana kita, seamless itu, nggak update dari mulai source code, dipush sampai nanti dia, di-build lagi, lalu di-build di Kubernetes, di-deploy, baru di-deploy, di-expose ke service, service langsung di-interaktifkan ke WAV itu, dengan menggunakan produk-produk yang ada di Alibaba. Alibaba yang ada di Kubernetes, power Kubernetes yang ada di Alibaba. Karena container service kita itu, bisa langsung, dia solusi-solusi kognitif. Jadi, bisa langsung di-interaktifkan ke service-service lain, ataupun service yang mungkin bapak buat sendiri. Bisa bapak bilang, IPGW saya nggak pakai punya Alibaba, saya punya sendiri. Nggak apa-apa. Boleh. Atau nggak, saya langsung bawa SLB ini, langsung saya mapping di DNS, yang kayak tadi saya buat. Boleh juga, nggak ada masalah. Jadi, itu dia, solusi Kubernetes dari Alibaba Cloud. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.